Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat teman-teman semua saya bangedah ibu deman saat ini berada di taman kamal eh taman sahabat yang letaknya di jalan sahabat RW3 kurang kamar kadris jakarta barat ya mau berbagi cerita nih cerita nyata ya tentang penyakit saya penyakit kuasir ataupun ambien sebulan sebulan yang lalu saya menderita penyakit ambien sampai masuk rumah sakit itu di operasi dan itu saya ada dua penyakit sebenarnya yang satu pertama itu penyakit ambien yang kedua itu ada infeksi di bagian maaf sebelah anus di pantat saya luar biasa tentunya penyakit dua penyakit itu satunya itu ada jendolan di anus saya itu ya kecil jendolanya itu nonton dia apabila ditekan itu sakit sekali dan infeksinya di apa infeksi di bagian pantat saya itu itu seperti bisul luar biasa sakitnya nyeri nggak bisa buang air besar ya nggak nggak bisa BAB itu dalam hampir lima hari jadi penyakit wasir ini apa namanya saya awalnya sih saya nggak mau di operasi karena dengan alasan ya gitu lah takut pokoknya di operasi nyata dibawa ke rumah sakit itu sampai sana infeksi saya itu pun ada cairan tuh kan ya di dalamnya itu di pantat saya itu sampai cengkareng itu pecah akhirnya dokter memutuskan untuk di operasi ya mau nggak mau saya harus di rutin kata-kata dokter ya kalau nggak di rutin sih ya maksudnya kalau nggak di operasi itu bakal kambuh ya harus di operasi tentunya ya saya menjalani operasi ya setelah itu jerawat dan pada saat operasinya pun nggak sakit dan dia dibius saya dibius itu sedari pinggang sampai tak itu udah mati yang ini tuh yang dari bagian pinggang ke atas itu nggak dibius untuk pola makan saya itu sebelum itu aduh luar biasa makan yang saya makan itu kalau malam makannya makan yang apa sih yang sambel gitu pedes gitu kan setiap malam saya makan yang ada hubungannya dengan cabai sambel seperti maaf ya kacang tanah ya kan seperti makanan apa tuh yang dipindah jalan gitu gitu terus siang itu saya makan makan yang sambel minum es jarang kena sayur maksudnya jarang makan sayur olahraga pun jarang udah dan timbulah tuh itu BAB buang air besar itu susah disertai dengan rasa nyeri ya gue saranin sih buat temen-temen nih jangan sampai kayak gue deh jangan sampai kayak saya tuh jaga pola makan banyakin makan sayuran dan juga ya terutama minum air putih itu yang gue tahu dari dokter ya gue ini udah seperti ini ya temen-temen juga harus waspada juga ya jaga kesehatan jaga pola makan dalam kebanyakan apa makan makanan yang pedas-pedas banget boleh sih makan yang pedas-pedas cuman jangan keseringan kalau saya itu keseringan banget makan yang pedas-pedas dari kecil saya suka banget namanya lontong isi pakai sambal sambal apa namanya sambal kacang itu yang bak air gitu kalau saya sarapan waktu itu hobi banget ya hampir tiap hari lontong isi ya itu berke sambal kalau nggak ada sambal ngenap sambalnya itu sambal saya taruh di mangkuk ya kan itu lontong isinya tuh saya makannya itu makannya belakangan sambal dulu yang saya makan bahkan saya irup sambalnya itu hobi banget minum sambal sambalnya saya uyuk udah kayak minum air gitu tapi kalau kalau nggak sambal kacang itu terus ya sama jarang makan buah oke saya kira itu aja ya untuk saya berbagi pengalaman ya tentang penyakit wasir yang luar biasa sakitnya bener ya nyeri perih panas pada saat susah buang air besar oke itu aja ya sekian saya akhiri mobil ketik walau ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya ya